Reaksi santai Mita The Virgin diisukan suka sesama jenis, sebut tak pernah terbukti. Mita The Virgin memberi reaksi santai saat diisukan suka sesama jenis. Mita The Virgin hingga kini masih melajang. Karena statusnya itu, Mita diterpaisu kurang menyenangkan yakni dituding sebagai penyuka sesama jenis. Diketahui personel The Virgin tidak pernah mengunggah foto asmara dengan lelaki, atau mengumumkan akan dinikahi pria pilihannya. Alih-halih geram, wanita bernama Asli Kameria Happy Paramita ini justru bereaksi santai. Seperti apa reaksi santai Mita The Virgin? Untungnya meski dihantam isu tak sedap tersebut, Mita memberikan jawaban dengan santai. Anak buah Ahmad Dhani tak marah ataupun emosi menanggapi hal tersebut. Tanggepan aku ya santai aja, kata Mita The Virgin ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Dari awal aku nongol gosip begitu udah ada jadi aku biasa aja, tambahnya. Penyanyi berusia 36 tahun itu menilai tuduhan atau isu dirinya suka sesama jenis belum ada yang bisa membuktikannya. Selama ini kan alhamdulillah isu itu nggak pernah kebukti. Jadi aku cuek aja, kayak angin lalu aja, ucapnya. Selain tuduhan suka sesama jenis, Mita juga sering menerima komentar pedas warganet, baik dari segi musik, penampilan, dan lain sebagainya. Aku pribadi kalau diomongin enggak-enggah dan masih baik-baik aja ke akunya. Cuekin aja, ungkap personil grup musik The Virgin itu. Kekuatan mental Mita The Virgin diakuinya terbentuk selama belasan tahun berkarya baik bersama Dara, hingga proyek musik lainnya. Ia masih bertahan aja, track record kita nggak pernah aneh-aneh. Jadi gosip di luar sana biar hilang aja dengan karya, ujar Mita The Virgin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!